Alhamdulillah, wala ilah, ilallah, Allah, wa ta'ala Jama'ah, oh Jama'ah, alhamdulillah, umir sallam dirahmati Allah, insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmat, amin ya Allah ya Rabbah Tentunya ada sebab, ada akibat, ya bu ya, anak rajin belajar, alhamdulillah dapat nilainya bagus, rankingnya cakep Nah ketika kita berbuat kejahatan pun juga tentu ada akibatnya, nah ini dia, dampak orang yang senantiasa mengikuti perkataan orang lain, baik di dunia maupun di akhirat Apa ya, bu, ada gajah, ada ngenget, mau tau aja, mau tau banget Yang pertama tentunya akan dikecewakan, karena memang bersandarnya hanya kepada manusia, tidak kepada Allah, didengar hanya perkataan manusia tanpa diteliti dulu, seharusnya bagaimana Tabahyun dulu, harusnya bagaimana ya, ini baik apa enggak, ini bermanfaat atau enggak Tapi ketika kita mengikuti perkataan orang lain, sedangkan ketika kita menjalannya kemudian tidak baik hasilnya, maka akan dikecewakan Mudah Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan Allah cukupkan Allah berikan jalan yang mudah, bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka Subhan Ibu Ibu, ibu Kemudian apa, yang kedua, timbulnya syirik dalam diri kita Ketika kita mengatakan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti anak kita pun juga tidak bisa dijadikan Tuhan, harta kita tidak bisa dijadikan Tuhan, jabatan kita tidak bisa dijadikan Tuhan, tapi hanyalah Allah La ilaha illallah Tapi ketika mendengarkan perkataan orang lain, bu, itu anaknya jangan di depan pintu, ntar bisa gak dapat jodoh, dari mana itu, benar apa enggak Bu, ibu sekarang apa itu bintangnya, kita baca bintangnya, kita dengar perkataan orang lain, ini gak boleh Kita lihat lagi, oh bu, kata kemarin saya pergi ya, berobat, itu kata paranormal, begini, 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 boleh gak begitu Enggak, maksudnya maaf, jangan sampai ketika kita mengikuti perkataan orang lain, tanpa kita telitif, kemudian timbul rasa syirik Syirik termasuk kezoliman yang besar Kemudian apa lagi, nih yang ketiga Hati-hati banget ya bu ya, karena kenapa ini yang dikatakan bahaya lisan Dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak sekali bahaya lisan Kadang ibu Ibn Masud mengatakan bahwa banyak manusia yang tidak bahagia Tapi mereka bahagia melakukan itu, kenapa? Karena melebihkan dalam perkataannya Ada orang yang bilang sama kita, bu, tetangga ibu seperti ini, kita bilang lagi, oh iya didengar Tanpa kita adanya, tabahin dulu nih Eh, kita sampaikan lagi kepada orang lain, kira-kira ditambah beritanya atau enggak bu? Biasanya ditambah, inilah bahaya lisan Atratul qadami aslamu min atratil lisan Tersandungnya kaki lebih selamat daripada tersandungnya lisan Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Berkata-kata baik, kalaupun enggak bisa maka diem Berarti orang yang enggak selamat, karena lisannya tidak perlu adanya diteliti dulu Kemudian juga bahaya sekali Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti itu ya bu ya Kemudian apa? Yang keempat, apa dampaknya? Taklidul akmah Apa itu taklidul akmah? Taklid artinya ngikut Akmah artinya buta Mengikut tapi buta Maksudnya apa? Ketika kita ingin sekali mendengarkan perkataan orang lain Tampak didasari dengan Al-Quran dan Hadis Perkataan ulama Maka yang ada hanyalah nafsu Menjadi bu buta Ibu maaf jujur tiada dusta diantara kita Ibu ngikutnya sama siapa ibu? Aduh-gaduh dimakan bang mamat Aku bingung jawabnya bodo amat Ibu ngikutnya kepada siapa? Kepada Al-Quran dan Hadis Kita memilih ajaran agama Islam otomatis Kita bersandar kepada Al-Quran dan Hadis Aku tinggalkan dua perkara dipegang Biar hidup kita selamat Dipegang biar hidup kita pun juga damai Yakni Al-Quran dan Hadis Maaf ketika taklidul akmah adalah mengikut tapi buta Saya pernah belajar di pesantren bunda Ini ada kisah yang bagus Yakni ketika orang itu mengikuti perkataan orang lain Tuh disana ada air Kamu bawa apa? Saya bawa kerang Dimasukin itu karung berisi kerang ke dalam air Yang tadinya ringan ternyata menjadi berat Karena terisi air Diikuti lagi Bawa apa itu karung? Bawa garam Dimasukinlah ke dalam air Ternyata habis itu garamnya Subhanallah ternyata harus kita teliti dulu Dan insya Allah mudah-mudahan bertawakal kepada Allah Ubur-ubur di sungai liat Hati-hati kita nyebur dalam maksiat Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Setiap kehidupan yang Allah titipkan kepada kita adalah amanat Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan Allah akan membalasnya Dan sekecil apapun keburukan yang kau kerjakan Allah pun akan membalasnya Rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik Dan sahabatku ingat Setiap perkataan yang aku ucapkan Itu adalah akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW Ja'a ila Rasulullah SAW Datang seseorang kepada Rasulullah Lalu ia bertanya Ya Rasulullah Apakah yang membuat seseorang Paling banyak masuk ke dalam syurga Maka Nabi menjawab Takwallah wa khusnul khuluk Bertakwalah kepada Allah Dan pelihara lah akhlakul karima Namun sahabat belum puas Lalu ia bertanya Ya Rasulullah Apakah yang membuat manusia Masuk neraka yang paling banyak Maka Rasulullah menjawab Adalah manusia yang tidak bisa menjaga diantara dua lubang Manusia yang menghianati diantara dua lubang Manusia yang tidak bisa berakhlak diantara dua lubang Manusia yang membiarkan dua lubangnya terluka Maka Rasulullah menjelaskan Dan tahukah engkau diantara dua lubang apa Yang membuat manusia terlena Maka sahabat menangis dan tercunduk Apa ya Rasul yang membuat manusia masuk ke dalam neraka Karena banyak kau biarkan dua lubang terluka Karena kau biarkan dua lubang terhianati Dan dua lubang itu adalah Alfamu Mulutmu Walfarju Dan kemaluanmu Pemirsa Berapa banyak orang yang berkata sembarangan Berapa banyak orang yang berbuat sembarangan dengan mulutnya Berapa banyak orang yang menyakiti seseorang dengan mulutnya Melukai ibunya dengan mulutnya Menyakiti suaminya dengan mulutnya Melukai sahabatnya dengan mulutnya Padahal Mulutmu adalah akhlak yang paling mulia Yang menentukan kau syurga atau neraka Pemirsa Sebaiknya mulut kita kita gunakan berdikir kepada Allah Berbanyak mengucapkan kalimat-kalimat tasbih Sebab kata Nabi Kalimat Tani Khafifat Tani Dua kalimat yang paling dimuliakan Tapi ringan di hadapan mulut Sakilatani filmizan Yang berat tembangannya diizan Habibat Tani ilah Rahman Yang paling Allah cintai adalah kalimat Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Berapa banyak kerusakan mulut yang kita kerjakan Dan ternyata mulut ini Sering menghancurkan keluarga kita Berapa banyak suami istri tercerai Gara-gara pasangan tidak bisa menjaga mulutnya Berapa banyak anak-anak terpisah dari orang tuanya Dikarenakan orang tua terluka atas sikap anaknya Dan berapa banyak anak tidak sadar dengan mulutnya Membuat orang tua yang menangis Dan berapa banyak negeri ini Hancur karena akibat ulah perkataan yang tidak pernah bertanggungjawab Kemirsa Mulut muahri maumu Ini adalah amanat dari Allah yang wajib kita jaga Sebab Nabi mengajak kita Pada satu keimanan Kalau engkau beriman kepada Allah Dan kalau engkau betul-betul yakin berjumpa dengan Allah Dan kau hatimu Kau tunjukkan betul-betul sayang dan cinta kepada Allah Maka berkatalah yang baik Kalau tidak mampu lebih baik diam Karena perkataan ini Telah membuat kita jauh dari keidak Allah dan Rasulnya Padahal kan Ahlakmu Ditentukan oleh mulutmu Gunakan hak amanat ini untuk senantiasa berdikir kepada Allah Sebab mulut ini Tidak akan pernah baik dihadapan Allah Kecuali bagi hamba-hamba Allah Yang meneteskan air mata Yang mengeluarkan air mata Dan menggunakan mulutnya Untuk selalu berdikir dengan asma-asma Allah Kecuali hamba-hamba Allah Yang menjadikan perkataannya Perkataan kaulan karima Kaulan syadida Akhlak yang betul-betul membahagiakan Memberikan ketenangan Dan membawa seseorang Menuju kunci kebahagiaan Mami Risa Masihkah mulut ini akan kita gunakan Untuk hal-hal yang tidak baik Maka jawabannya hanya satu Tidak ada sebuah perkataan Kecuali perkataan itu Kita gunakan untuk Allah Jagalah mulut kita Agar selalu berdikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Amin Ya Rabbul Alamin Masya Allah Jangan selalu dengar kata orang Menjadilah diri sendiri Bukan menjadi apa kata orang Ketahuilah Allah sudah menetapkan kehidupan atas diri kita Allah mempercayakan kehidupan pada diri kita Maka menjadilah Optimalkanlah pada diri kita Sesuai dengan fitrah manusia kita Fitrah manusia menjadi mulia Maka kalau begitu menjadi mulia lah Dengan dirimu sendiri Bukan kata orang Bukan keinginan orang Tapi menjadi keinginan Sesuai keendak Allah subhanahu wa ta'ala Penciptaan kita sebagai manusia Ingat Derajat yang paling tinggi Menjadi hamba Allah Kenalilah dirimu Kenalilah penciptamu Dengan itu kita akan jadi baik Menjadilah dirimu sendiri Ingat Yang suka komen Mulutmu Arimaumu Yang suka menulis kata-kata jelek Jarimu Jerujimu Mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita Amin Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan singkat kita hari ini Dari tosia disampaikan oleh pranara sumber kita Terima kasih banyak buat Ustaz Molana Ustaz Riza Muhammad Ustaz Cam dan juga Ustaz Zalulu Terima kasih banyak juga buat bidang tamu kita Andi Asril Terima kasih banyak tepuk tangan buat bidang tamu kita Terima kasih banyak juga buat para jamaah yang sudah hadir di studio Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setia Jangan lupa besok insya Allah kita kembali lagi di jam yang sama Akhirnya saya Fadli mundur diri mohon maaf atas segala kekurangan Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan selalu mendengar orang Pikir dahulu Jangan sembarang Tak semua yang dikatakan penting